Kita lihat dulu kan memang secara umum gitu ya, artinya perusahaan di Indonesia sebagai negara yang berkembang gitu ya dan pertumbuhan masyarakat menengahnya sangat luar biasa gitu, biasanya earningnya itu tumbuh 15-20% jadi paling nggak 10% lah gitu ya, otomatis kita berharap setiap tahun pun IHSG nya naik ya standar minimal 10% gitu ya tapi masalahnya sekarang ini kan expected earningnya paling tumbuhnya di bawah 5% nah otomatis revisinya juga menjadi tajam gitu ya, nah ini ya terkait secara umum sih dengan pertumbuhan ekonomi baik domestik maupun global yang memang lagi lesu gitu, itu aja sih Antara expected earning dengan earning growth yang benar-benar terjadi, Anda lihat nih seperti apa sih karena terakhir kemarin Pak Siswa kami hadirkan Anda juga waktu itu kita bahas potensi return yang diberikan oleh pasar saham dibandingkan dengan opsi terbaik saat ini adalah obligasi memang saham tengah mengalami banyak tekanan earning growthnya perjalanannya dari tahun ke tahun seperti apa? presisi antara expectation dengan realisasinya seperti apa dari tahun-tahun belakang ini Pak Siswa? biasanya kalau ekonomi lagi tumbuh kuat, maka realisasi earningnya lebih tinggi daripada expected earningnya gitu kan misalnya expected earningnya 15% tau-tau realisasinya 17%, 18%, bahkan 20% otomatis IHSG loncat, seperti di era bulis 2003-2010 bahkan ada krisis 2008 pun reboundnya cepat gitu ya tapi sejak tahun 2011 sampai sekarang misalnya cenderung apakah realisasi earningnya sama dengan expected sehingga orang tidak ada kejutan positifnya gitu ya bahkan cenderung realisasi earningnya di bawah expectednya nah kalau realisasi earning di bawah expectednya ini kejutan negatif makanya orang cenderung akhirnya merevisi targetnya atau merevisi harapan-harapannya gitu kan nah yang jadi isu sekarang adalah bahwa yang biasanya kita konsisten earningnya tumbuh di atas 10% tumbuhnya kemungkinan tahun ini misalnya di bawah 10% gitu katalah bahkan 5% saja itu sudah rendah untuk Indonesia patokannya begini, kalau ekonomi Anda tumbuh 5% kemudian ada inflasi kan tumbuh ini kan real gitu ya kemudian ada inflasi 3% atau 4% maka minimal kalau Anda sama dengan dinamika ekonomi perusahaan akan tumbuh ya 8% sampai 10% tapi kalau misalnya Anda bilang pertumbuhan real kita 5% inflasi 3% ternyata earningnya tumbuhnya hanya 5% ini luar biasa gitu artinya luar biasa kejutan ke bawahnya luar biasanya luar biasa negatif ya Anda lihat ini sinyalnya semakin menguat mengarah ke sana kejutan-kejutan negatif yang harus dan bisa kita antisipasi kalau kita berbicara kejutan negatif yang bisa kita antisipasi apa saja ini dalam list Anda kalau kita mengambil preventive action di tengah kejutan yang sudah pasti terjadi bagaimana ya kemarin misalnya kita bicara tentang ekspor-impor tau-tau impornya turun kalau Anda melihat dari sisi hanya ekspor kurang impor ini positif tapi kan karena impornya turun dalam ya tapi kalau dari segi produksi impornya ini kan bahan baku impornya barang modal kalau impor bahan baku barang modal turun berarti kan kegiatan produksinya menurun tajam kalau kegiatan produksinya menurun tajam berarti permintaan untuk tenaga kerja atau upahnya gitu akan menurun minimal stagnan nah ini kan daya beli masyarakat berkurang nah ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati